Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Untuk kita semua Selamat berjumpa Dengan kami Barak elektronik Pagi ini kita akan memberikan Tutorial Bagaimana cara tes Cara ngetes satu komponen pada CPU dispenser yang Biasanya Sering trouble ya Sering rusak Kita ini kondisinya pompa Mati Biasanya untuk komponen pompa itu Disini ada komponen yang namanya Disini Ini untuk bagian Kita mati saja CPU nya Semacam ini Ini yang rusak Kita yang baru semacam ini Ini komponen pompa Kalau pompa nya tidak hidup Biasanya yang rusak Bagian ini lah Ini Nah kita cek Sekitar ini yang rusak Kalau pompa nya tidak hidup Ini bagian selenoid Ini yang langsung masuk ke power Power AC Ini ke DC nya Nah ini kita dapat servisan Kondisinya Kondisinya Mati Coba kita Kita lihat ini ya Kita duga BTA nya Ini Ini Sebuah teriak ya Yang Ini sudah Tadi sudah lepas Ini ya Sodeh dilepas dulu Dilepas Ini ya Ini ya Ini kita lihat Ini berapa BTA 16 ya Teman-teman ya Ya cara ngeceknya Ini bagus atau tidak Itu gimana Cek teriak ya Ini ya Nah kita Kita tes Dengan menggunakan Kita ambil AVO ya AVO yang Manual saja Yang analog Ini Ini Banyak sekali komponen Yang Yang Toba nih ya Kita cek apakah ini Teriaknya ini Bagus atau tidak Caranya AVO kita Kita taruh Kali 10 lah Ya Kali 10 nih ya Dari ohmeter Kali 10 Kali 10 Kali 10 Soalnya kita Kali 10 Kita Kurup Merah Dan hitam Kita Konsulatkan Kita nolkan Silahnya ya Kita nolkan Ini Biar Pern skalanya Tepat nol Nol Oke Ya Ini kita untuk Ngetes Ya Teman-teman ya Untuk ngetes ya Kalau Teriak ini rusak Ya Ini nanti Kaki antara Ini ada kakinya ya Kaki Teriak itu tiga Ini istilahnya M1 M1 M2 Terus git Atau A1 A2 Git 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 Gerbang ya Nah ini Kalau Teriak ini Rusak Ini M1 M2 itu Nanti Los Ya Los artinya Sini Menunjuk nol Nol Kalau Diem Berarti ini Bagus Di bolak-balik Bagus ya Di bolak-balik Ini jarumnya Itu Tetap Diem Ya Bagus Kita lihat ya Kita Taruh Ini Kita taruh Di Apa Di M1 M2 Diam Diam Coba Kita Diam 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 Dibalik Diam 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 ya Teman-teman Diam Diam Nampak Nggak Nampak Saya dekatkan Biar agak Jelas Oke Kita lihat Kita lihat Ini Kalau Ini Bagus Berarti Dia Jarum Ini Diam Kita lihat Oke Diam Berarti Bagus Balik Positif Negatifnya Hitam Sama Merah Jadi M1 M2 Ini Harus Tidak Ada Nilai Nah Nol Tidak Teringga Ini Tidak Teringga Berarti Terputus Nah Kemudian Masih Ada Satu langkah Lagi Ini Kalau Baik Harus Menunjuk Satu Angka Yaitu Ini M1 Dengan Git Sekitar 100 Ohm Nah Ini Menunjuk Satu Angka Ya 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 Betul 180 Berapa 100 Hampir Ya Kali 10 Tadi Ya Kali 10 Berarti Ya Sekitar 70 Ya 60 Ya 70 70 Ohm 70 Ohm 10 10 Kali 7 Ya Itu Berarti 7 Kali 10 Ya Di sekitar Itu Ya Kita Balik Nilainya Hampir Sama Atau Menunjuk Satu Nilai Nah Ini Berarti Bagus Teman Teman Kalau Ini M1 Dengan Git Ini Loss Artinya Menunjuk 0 Disini 0 Gini Misalnya Ini Musah Ini Menunjuk Satu Angka Ini Bagus Ya Oke Nah Berarti Kita Harus Kalau Ini Bagus Berarti Harus Kita Cek Yang Lain Yang Mana Yang Kira-kira Bisa Menyebabkan Ini Tidak Berjalan Dengan Baik Demikian Teman-teman Sekitar Cara Ngetes Teriak Di CPU POM ini Terima kasih Telah Menyaksikan Dan Teman-teman Bisa Share Video Saya Ini Kalau Berguna Merasa Berguna Jangan Subscribe Tekan Tanda Jangan Sampai Lupa Supaya Bisa Video Saya Yang Lain Bermanfaat Tuhan Memberkati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh